Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy Bukan Nama Asli, tapi saya katakan dari Yu-Gi-Oh! Luz Indonesia Dan di video kali ini ada update kartu baru lagi Ini adalah kartu yang sepek dengan si Pyro Slayer itu ya Namanya adalah Generate Mari kita lihat, ini page-nya cukup panjang ya Jadi kemungkinan kartunya juga ada cukup banyak Oke kita lihat, yang pertama Oh, ini dibilangin itu adalah kartu-kartunya itu berdasarkan dengan mitos-mitos Nordic ya Kita lihat aja kartu-kartunya Yang pertama ada Mardol Generate of Light Level 9 Light Plain Efek Monster Attack Defense 2400 Hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu bernama ini Sekali pergeliran Efek pertama, hanya dapat mengelihkan satu Mardol Generate of Light Ini benar Mardol gak ya? Marder Marder Di sini sih ditulisannya dibacanya Marder ya Kalau dikatakan, kita baca Marder aja kali ya Ini adalah Marder Generate of Light Jadi efek pertamanya hanya dapat mengendalikan satu Marder Generate of Light saja Dan efek kedua, jika kartu ini dipanggil Monormal Summon atau Special Summon Bisa tambahkan satu Plain Monster atau satu Generate Card dari deck ke tangan kecuali dirinya sendiri Oke, sepertinya nanti si kartu-kartu dari Generate ini bisa digunakan untuk deck-deck lainnya kali ya Oke, kita lihat next Ini namanya adalah Fraudir Generate of the Sword Oke, ini Fraudir beneran dibacanya Level 9 Wind Warrior Efek Monster Attack 2500 dan Defense 2000 Oh, ini kayak statnya dari S-Card-nya main karakter ya Hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu Bonami Sekali pergeliran efek pertamanya Hanya dapat mengelihkan satu Fraudir Generate of the Sword Efek kedua adalah Quick Effect Bisa korbankan sejumlah Monster Generate Dan atau Warrior Monster Kemudian target sebanyak monster yang ada di field Oke, jadi monster yang dikorbankan sama monster yang di target itu harus sama jumlahnya Hancurkan monster-monster tersebut Kemudian lawan dapat draw sejumlah monster yang mereka kendalikan Yang hancur pada efek ini Oke, ini dia bakal tambah draw Kayak Kuras gitu ya Cuma kalau Kuras kan dia bisa destroy anything Kalau gak salah gak harus monster ya Dan dia bakal ngasih draw Nah, cuma disini perbedaannya dengan si Kuras Kalau Kuras kan misal kayak sebelum itu ngancurin kartu sendiri Sebelum itu bakal dapat draw kartu Tapi kalau si Fraudir ini Lawan itu cuma bakal draw Kalau misal monster mereka yang hancur Dan si Fraudir ini hanya bisa ngancurin monster doang Jadi ini juga bisa diunggarkan untuk ngancurin monster sendiri ya Dan kalau misal monster Sobos yang sendiri yang hancur Berarti lawan gak dapat draw Oke, mungkin nanti bakal ada hubungan tentang destroy Destroy kali ya Kita lihat Next adalah Ini dia bacanya apa ya The Verge Generate of Iron Dobergusu The Verge Jadi sebutnya The Verge aja ya The Verge Generate of Iron Level 9 Earth Machine Efek Monster Attack 1800 dan Defense 2500 Hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu berama ini Sekali bergiliran Efek pertama Hanya dapat mengelihkan satu The Verge Generate of Iron Dan efek kedua adalah quick efek Bisa korbankan sejumlah monster generate atau machine monster Special summon dalam defense position Jumlah yang sama monster generate atau machine monster dari tangan Yang berbeda nama dengan monster-monster yang tadi dikorbankan Oke Dia bisa special summon monster generate atau machine Oke, mungkin ini bisa digunakan untuk deck lainnya Misal kayak Infinite Rack gitu Misal karena kayak si Rock Anchor itu Dia bisa manggil si The Verge ini dari tangan Dan si The Verge ini misal bisa ngorbanin si Rock Anchornya Bersama dengan si The Verge sendiri untuk manggil dua monster machine dari tangan Jadi ya ini sebenarnya bisa digunakan untuk deck lainnya juga ya Gak harus di deck generate Kita lihat yang next ini adalah Nug Apa yang dibacanya Nugget Far Generate of Flame Naguru Far Oke Nugget Far Susah dibacanya ya Tapi ini kelihatannya kayak barlock gitu ya Barlock yang ada di Lord of the Ring Oke ya Kita lihat efeknya Oh ini ada level 9 Fire Beast Warrior Efek monster Attack 3100 Dan defense 200 Hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu berama ini Sekali pergiliran Efek pertama Hanya dapat mengelihkan Satu Nugget Far Generate of the Flames Dan efek kedua Jika kartu yang Sebelis kenalikan akan hancur Karena battle atau kartu efek Sebelis bisa hancurkan satu generate monster atau Beast Warrior monster yang Sebelis kenalikan sebagai gantinya Oke Beast Warrior Mungkin ini bisa digabungkan dengan Fire King kali ya Fire King juga beberapa ada Beast Warrior Atau misal sama Fire Fish Cuma kalau Fire Fish kayaknya gak terlalu terpicu efeknya ketika didestroy Dan ini sepertinya monster generate yang attacknya itu lebih besar daripada defense Sebelumnya kayaknya lebih kecil semua Oh kecuali sini sih ya Fraudir Tapi seenggaknya si monster ini paling gede Kita lihat next Ini adalah Nidohug Generate of Ice Oke namanya sulit-sulit ya Tapi kalau dikatakan aja itu ditulisnya Nidohugu Oke mungkin dibacanya Nidohug ya bukan Nidohug Level 9 Water Worm Efek monster Attack 2100 dan Defense 2600 Hanya dapat menggunakan Masih-masih hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu bernama ini Sekali bergelirang Efek pertama hanya dapat mengelirkan Satu Nidohug Generate of Ice Dan efek kedua Ketika lawan akan special summon monster Dilakukan efek Bisa korbankan satu jit rate monster Atau worm monster Negate special summonnya Dan jikalau kan Hancurkan monster yang tadi di special summon Oke Oke ini sayangnya Water ya Kalau gak water ini bisa dipanggil pakai Bahratos Tinggal hancurin Bahratos Itu bisa special summon War monster Dari deck Cuma sayangnya Si Nidohug ini juga adalah Monster water Jadi gak bisa dipanggil lah Menggunakan efek dari Bahratos Paling bisa dipanggil pakai efeknya dari Yazik ya Yang dari Yang Zing itu Oke kita lihat Next Ini adalah Hell Generate of Death Level 9 Dark zombie efek monster Attack 800 dan Defense 2900 Hanya dapat menggunakan efek kedua Dari kartu buram ini Sekali pergiliran efek pertama Sebelum hanya dapat memiliki Satu Hell Generate of Death Dan efek kedua Ini adalah quick efek Bisa korbankan satu generate monster Atau zombie monster Kemudian target Satu generate monster Atau zombie monster Yang ada di graveyard Dengan nama yang berbeda Dengan yang masing-masing Korbankan tadi Speed helmet dalam defense position Oke Ya ini adalah monster yang bisa digunakan juga Untuk deck zombie Dan kalau misalnya selesai pakai di deck zombie Harusnya ini bisa sangat mudah dipanggil Entah dari graveyard gitu ya Menggunakan efek dari Mezuki Atau misal dari tangan Menggunakan efek dari Gozuki Jadi ya walaupun ini levelnya cukup tinggi Tapi bisa dipanggil dengan cukup mudah ya Kalau di deck zombie Nah tapi Kita masih belum melihatnya Selain tadi efeknya si the perk Itu ada efek-efek lainnya Yang bisa untuk mencepat Dalam pemanggilan si generate Dan ini semua level 9 ya Oke cukup menarik Tapi tadi baru satu doang ya Yang hanya bisa manggil Si monster-monster generate ini Yaitu si the perk tadi Kita lihat text Ini ada axis monsternya Namanya adalah Jormung Gander Generate of Eternity Oke ini tulisannya itu Ormagando Oke mungkin dibacanya seperti itu ya Ormagand Atau Ormangan ya Yaudah jadi baca Seperti katakanannya aja ya Ormagan Rank 9 Art Reptile Axis efek monster Dengan attack defense yang dynamic Materialnya 2 atau lebih Level 9 monster Oh ini kayak calamitis ya Hanya dapat menggunakan efek ketiga Dari kartu bernama ini Sekali bergeliran Efek pertama Sebelis hanya dapat mengelihkan Satu Ormagan Generate of Eternity Dan kedua Kartu ini Original attack dan defense Yang akan sama dengan banyaknya Axis material Yang terattach ke kartu ini Dikalikan dengan seribu Dan efek ketiga Ini adalah quick effect Bisa di-attach satu material Dari kartu ini Kedua pemain Draw satu kartu Kemudian setiap pemain Yang draw kartu Memilih satu kartu Yang ada di tangan mereka Atau yang ada di field Dan attach Kartu yang terpilih Ke kartu ini Sebagai Axis material Jadi kayak Buang satu Untuk dapat Dua Axis material Dan ini adalah quick effect Jadinya Dikalikan sendiri Dipakai Next turn Bisa dipakai lagi Yang artinya Kalau misal Sebelis itu Pertamanya Pake dua monster level 9 Berarti ini bakal jadi 2000 ya Attack defense nya Pake efeknya Detach Lawan draw Kita draw Dapat dua Axis material 3000 Envest Next turn Bisa diaktifin lagi Detach Ini bakal jadi 2000 Dan Dua pemain bakal draw Yang artinya Bakal dapet Axis material lagi Dua biji lagi Dan ini berarti Jadi 4000 attack defense nya Pas kalian sobat tulis Attack nya bakal jadi 5000 Jadi kayak Tiap geliran tuh Bisa nambah 1000 gitu ya Si Ormagan ini Oke Ini sepertinya Monster bitter nya Gitu kalian Nanti mungkin Kartu-kartu lainnya Ini masih banyak banget Ada hubungan nya dengan Axis material Next Ini ada field spell Nama adalah Generate stage Hanya dapat menggunakan Efek kedua dari kartu Gunama ini Sekali pergiliran Efek pertama Sekali pergiliran Ketika lawan itu Menambahkan Kartu dari diket tangan Bisa special summon Satu generate monster Dari deck Wow Dan efek kedua Saat Giliran lawan Jika sublis itu Special summon Generate monster Sublis dapat Special summon Dalam attack position Sebanyak mungkin Generate monster Yang merupakan Monster fairy Light level 4 Ketika defense 400 Sebanyak mungkin Tapi hancurkan mereka Pada Envest Giliran ini Ini untungnya Efek kedua itu Hanya dapat Digunakan Diterlawan ya Bayangin ini Kalau bisa digunakan Giliran itu sendiri Ini bisa sangat-sangat Broken banget ya Karena Sublis tahun sendiri Itu banyak sekali Kartu-kartu yang Kena pentung Yang merupakan Token generator Nah ini berarti Bakal gak terlumur Untuk di abuse Karena tokennya itu Munculnya Di giliran lawan Tapi seenggaknya Dengan Token-token Dari generate Itu bisa juga Menggunakan Efek-efek Dari monster sebelumnya Misal kayak Nah ini si hell Itu bisa tribute Untuk Manggil monster generate Terus misal Kalau untuk Si needhack ini Dia bisa tribute Untuk Negate Berarti ini Tributnya juga Bisa termasuk Si monster token Tadi ya Dan ini juga Bisa Mengelindungin Terus ini Dia bisa Spesial amount Bahkan dari tangan ya Dan ini Dia bisa Ngancurin Monster Dan ini Dia bisa Oh gak beda ya Ini dia bisa Ngancurin Monster Ya seperti itu kali ya Penggunaan dari Si field spell ini Jadi Kayak Ngasih peluru gitu ya Untuk monster-monster generate Yang notable ini Kebanyakan Diantaranya itu Membutuhkan Untuk mengorbankan Monster generate Untuk dapat Mengaktifkan Efeknya Dan disini Efek pertama Itu berarti Juga bisa dipicu Dengan Si efek Dari si Oman guard ini Atau gak Dengan si Mana tadi Yang nambah draw Itu Yang warrior Kalau gak salah Nah ini dia Si Fraudir Jadi ada dua kartu Yang bisa Memicu Efek Dari Si Ini Eh mana tadi ya Kelewatan Si fieldnya Dan mungkin juga Sebelumnya bisa pakai Kartu-kartu lainnya Misalnya kayak Monday of Peace Atau misalnya kayak Dawn Thousand Nah itu kan bakal Ngasih lawan draw juga Yang artinya Sebelumnya itu bisa Special summon monster Generate Dari deck Dan ini Dia efek pertama ini Bisa aktif di giliran Growth Mine ya Jadi Misalnya next turn Sebelumnya juga Misalnya pakai efek Dari si Omangard ini Si quick efeknya Jadi Masing-masing pemain Bakal dipaksa Untuk draw Satu kartu Yang artinya juga Bakal micu efek Dari si generate stage Dapat satu monster Generate lagi Dan sebelumnya itu Bakal dapat Tiga token Berarti ya Kalau sebelumnya itu Sebelumnya sudah Memanggil monster Generate lagi Oke jadi Mungkin seperti itu Jadi ada dua Monster generate Yang bisa Sebelumnya dapatkan Dan bisa Punya peluru ya Minimal ada tiga Untuk menggunakan Efek-efeknya Oke cukup menarik juga ya Tapi memang cukup beresiko ya Untuk Ngasih draw ke lawan Tapi kalau drawnya Dari si Omangard ini ya Gak terlalu problem ya Karena Kart advantage-nya itu Nol Kalau lawan Karena dia draw satu Dan dia bakal Ngelarin satu kartu juga Oke Kita lihat yang selanjutnya Namanya adalah Generate Reward Ini adalah Continuous spell card Hanya dapat menggunakan Efek kedua Dari kartu bernama ini Sekali pergiliran Efek pertama Jika soblis membelikan token Lawan tidak dapat Menarget efek monster Dari generate Untuk serangan Dan efek kedua Jika generate efek monster Itu hancur Lawan bakal Draw Satu kartu Oke ini Mandator ya Efek kedua Jadi maksa lawan lagi Untuk draw Tapi menurutnya Jadi ini cukup Beresiko tinggi ya Karena Disini tokennya sendiri Itu dalam attack position Jadi Sekalipun efek monster Dari generate Yang notabene Itu punya defense Yang gede-gede Gak bisa serang Tapi ya ini bakal Jadi memang Sampok banget ya Serumah ratus doang Dan disini juga Untuk efek kedua Kalau misalnya Gak punya si fieldnya Itu juga bakal Sangat bahaya banget ya Karena ya Lawan bakal dapat Draw gitu Kart advantage Yang luar biasa Apalagi sekarang Ngasih draw Lawan satu aja Itu bisa Bikin permainan Berubah banyak ya Kita lihat Yang selanjutnya Mungkin lebih oke Next Namanya adalah Generate Quest Hanya dapat mengaktifkan Kartu dengan nama ini Sekali pergeliran saja Efeknya Perlihatkan Satu generate monster Dari tangan Dan jika dilakukan Tambahkan ke tangan Sampai dengan Dua Generate spell Dan atau Trap dari deck Dengan berbeda nama Kecuali generate quest Kemudian Tempatkan kartu Yang diperlihatkan tadi Ke paling bawah deck Oke jadi Kayak nuker Satu kartu Untuk search Dua spell Trap Disini ada Searcher Untuk si Fieldnya ini ya Kita lihat Yang selanjutnya Namanya adalah Generate Battle Normal Trap Kartu hanya dapat mengaktifkan Kartu dengan nama ini Sekali pergeliran Efeknya Aktifkan Satu generate Field spell Dari deck Atau graveyard Kemudian Lawan bakal Draw satu kartu Jadi Si generate ini Punya metaverse Sendiri ternyata Dan disini tuh Dia punya Efek tambahan Yaitu Lawan bakal Draw satu kartu Yang artinya Si field spell Dari generate ini Si generate Stage ini Efek pertamanya Akan terpicu Dan efek kedua Akan terpicu juga Wow Mantap juga ya Dan ini juga berarti Bisa langsung Diaktifin juga Misal kayak Sebelum itu sudah Pakai Si generate Stage ini Di giliran Lawan Efeknya Terus Sebelum itu tinggal Pakai aja Si efek Dari Generate battle ini Untuk Mengaktifkan Si generate Stage Yang baru Yang artinya Solusi itu bisa Special summon Lagi Monster generate Dari deck Dan barulah Generate stage Kedua ini Diaktifkan efek Keduanya Karena disini Untuk efek Keduanya Mandatory Optional Dan disini Itu untuk efek Pertama dan efek Kedua itu Walaupun sama-sama Limited activation Cukup berbeda Kalau untuk efek Kedua Dia itu Hard one Super turn Sedangkan Kalau yang pertama Itu soft one Super turn Jadi seperti yang Tadi Judy bilang Kalau misal Di awal Sebelum itu Sudah punya Generate stage Di giliran Lawan Dan sudah Mengaktifkan efeknya Misal dipicu Pakai efek Dari si Oman guard ini Dan sebelum Tinggal pakai Aja si Generate battle ini Untuk mengaktifkan Si generate stage Kedua Dan langsung Bisa Panggil lagi Satu monster Generate Karena lawan Juga bakal Dipaksa Untuk Draw Satu kartu Oke Jadi Bakal cukup mudah Sepertinya Untuk ngumpulin Monster Generate Oke kita Yang selanjutnya Namanya adalah Generate territory Hanya dapat Menggunakan Efek dari kartu Benamini Sekali pergiliran Efeknya cuma satu Ketika Lawan mengaktifkan Kartu Atau efek Dalam Respon Aktifasi Dari Kartu Generate Atau efeknya Bisa discard Satu kartu Kemudian Efek dari Lawan tersebut Akan berubah menjadi Setiap pemain Akan draw Satu kartu Oke ini Kayak Dark world D-links Gitu ya Cuma Ini versi Draw Kalau dark world D-links kan Dia Bakal memaksa Lawan untuk Discard Yang artinya itu Bakal sangat oke Bangun Untuk dark world Tapi Untuk si Generate territory ini Dia bakal Maksa kedua Main untuk Draw Satu kartu Ini adalah efek Yang lumayan oke Karena Disini juga Ada beberapa Efek Seperti Contohnya Si Generate Stage Yang bakal Tadi bisa Special Haman Satu monster Generate Dari deck Jadi lumayan juga Bisa Senggaknya Melindungi Si kartu Generate Dari efek Karena ini Pastikan Si efek Lawan itu Bakal Merespon Dari Kartu Generate Yang artinya Bisa diganti Efeknya Dengan Si Generate Territory Dan ini adalah Continuous trap card Jadi bisa digunakan Berkali-kali Tapi Sekali Pergiliran Dan next Ini yang terakhir Namanya adalah Generate By Normal trap card Hanya dapat Mengaktifkan kartu Dengan nama ini Sekali Pergiliran Dan efek pertama Korbankan Sejumlah Generate Monster Kemudian Target Satu Exus Monster Yang Sebuah Sejumlah Generate Monster Kecuali Yang dikorbankan Dari tangan Field Dan Atau Graveyard Dan jika Lakukan Attach Semuanya Ke Monster Yang Ditarget Tadi Sebagai Exist Material Oke Jadi Ini Digunakan Untuk Memboost Attack Dari Si Oman Gun Ini Karena Oman Gun Dan Attack Dari Si Oman Gun Ini Bakal Jadi Gede Dengan Si Si Siapa Tadi Namanya Generate By Ini Misal Kayak Tadi Si Generate Stage Sudah Manggil Banyak Token Sebut Tiga Token Misal Sudah Punya Dua Monster Generate Lainnya Tiga Token Itu Bisa Ditribute Untuk Meng Meng Attach Tiga Kartu Generate Berarti Tiga Monster Generate Berarti Dari Tangan Field Atau Graveyard Yang Artinya Nanti Si Orman Gun Ini Bakal Nambah 3000 Attack Cukup Oke Juga Sebagai Bitter Dan Disini Dibilang Itu Hanya Axis Monster Saja Jadi Mungkin Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Axis Monster Yang Lain Yang Memiliki Efek Ketika Si Axis Material Lebih Banyak Contohnya Misal Kayak Brian Hope Dia Bakal Nambah Attack Sejumlah Dengan Axis Material Yang Ada Atau Misal Kayak Ghost Angel Of Mischief Dia Punya Efek Yang Instant Win Ketika Punya 10 Axis Material Mungkin Bisa Digunakan Ke Arah Sana Juga Kalian Tapi Masih Mungkin Itu Cuma Ide Sekelibat Aja Yang Tadi Kepikiran Cuma Untuk Prakteknya Seperti Apa Nah Yudi Masih Belum Tahu Secara Pasti Kira Kira Penggunaannya Untuk Selain Dari Generate Seperti Apa Dan Ini Juga Berarti Nanti Bakal Bisa Bawa 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 Monstrosity Kali Ya Karena Disini Mereka Ini Semuanya Monster Level 9 Yang Artinya Maksa Empok Untuk Monstrosity Dan Monstrosity Juga Bisa Ngumpulin Banyak Level 9 Yang Artinya Mungkin Nanti Default Itu Bakal Bisa Manggil Si Generate Ini Plus Kalametis Jadinya Karena Ini Lebih Ke Arah Tempo Control Gitu Ya Si Generate Ini Jadi Si Omungan Ini Dia Butuh Turn Untuk Menambah Attack Baru Digunakan Untuk Nyerang Makanya Tadi Yudi Sebut Sebagai Tempo Yang Gak Full Agro Amat Dia Mungkin Kayak Kartu Stalling Seperti Kalamitis Juga Bisa Oke Dan Monstrosity Itu Hanya Membuat Monster Yang Dipanggil Itu Hancur Pas Envest Dan Juga Gak Bisa Nyerang Yang Artinya Efek Yang Gak Manggil Kayak Si Needhack Plus Ditambah Dengan Contohnya The Verge Terus The Verge Ini Misal Ngorbanin Kedua Monster Itu Untuk Special Haman Monster Generate Dari Tangan Itu Mungkin Juga Bisa Lelukan Untuk Hal Seperti Itu Jadi Gak Usah Khawatir Dengan Efek Negatif Dari Monstrosity Oke Mungkin Segitu Dulu Jadi Ada Arketab Baru Yang Muncul Namanya Generate Dan Isinya Kebanyakan Adalah Monster Level 9 Nanti Mungkin True King Juga Bisa Masuk Disini Karena Sama Level 9 Jadi Bisa Nambah Material Untuk Manggil Si Generate Ini Nanti Kita Tunggu Lagi Sepertinya Di Pack Ini Masih Ada Satu Arketab Lagi Dragon Maid Itu Belum Release Info Jadi Kita Tunggu Aja Info Terbuat Dari Konami Sampai Jumpa Di Video Yudelainya Dan